Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Angga Otomotif oke ya, di depan saya ini ada sepeda motor Yamaha Fiction nah disini yang akan saya bahas yaitu pada speedometernya untuk permasalahannya seperti ini nah kita sekarang nyalakan ya untuk kontaknya oke, kita nyalakan satu kali lagi nah itu tadi ya, permasalahannya pada speedometer nah disini yaitu tidak terlihat tulisannya atau buram ya, atau samar-samar untuk tulisannya tidak jelas nah disini nanti akan kita benerin ya untuk masalahnya oke ya, langsung saja ke pembahasan oke ya, nah disini kemarin saya beli paketan disini untuk memperbaiki yaitu speedometer yang buram ya atau kusam atau tidak terlihat tulisannya ya disini saya beli polaris atas bawah dan mica bias untuk fixen ya nvl standaran nvl standar dan negatif nah ini kemarin saya beli paketan di online shop disini saya beli seharga 33.281 rupiah oke ya, langsung saja kita review untuk alatnya yang akan nanti kita pasangkan ya oke ya, langsung saja kita buka oke ya, untuk bungkusnya lumayan rapi ya selamat menikmati 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 ya sudah terbuka nah seperti ini ya untuk paketannya oke kita ambil nah disini sudah oke ya nah disini kita sudah dapat tiga buah ya ini polaris untuk atas nah ini bawah ya dan ini untuk Mika biasanya nah biasanya yang rusak itu bagian yang bawah seperti ini ya jika kita lihat untuk dari bahannya lumayan bagus ya ini ya seperti ini nah seperti ini ya nah disini yaitu solusi untuk teman-teman yang mengalami masalah pada speedometer terutama yang kita bahas ini untuk motor fixen ya itu bisa kalian ganti yaitu seperti ini ya bisa kalian menggantinya dengan polaris atas atau bawah ya nah seperti ini oke ya untuk pemasangan ada di video selanjutnya ya oke hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi udah